Anang kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, Pemirsa kita lanjutkan informasi terkait dengan ratusan peserta vaksinasi ini yang melakukan pendaftaran dan juga screening di SMA Negeri 22 Matraman, Cangkarta Timur yang kemudian menimbulkan sejumlah kerumunan gadis. Ya, membeludaknya atau antrian yang cukup panjang ini akhirnya mengabaikan protokol kesehatan karena tidak menjaga jarak. Panjangnya antrian sudah terjadi pemirsa sejak Jumat Subuh. Kurangnya jumlah petugas yang membagikan nomor antrian membuat warga semakin ramai dan mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Warga mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 3 dan 4 dini hari untuk mendapatkan nomor pendaftaran vaksinasi jenis Sinovac. Ya, warga yang sudah mendapatkan nomor antrian langsung pulang ke rumah masing-masing. Sementara untuk warga yang tidak dapat menunjukkan nomor pendaftaran saat akan dipaksin tidak dapat dikroses di meja pendaftaran. Terima kasih telah menonton!